Kecelakaan mobil Pajero, Nopol W1028BW, yang disopiri Mustajab, warga Sedayu, yang juga anggota DPRD Gresik dari Fraksipan, terjadi di Jalan Raya Dukun, tepatnya di Desa Wonokerto, Dukun Gresik. Mobil Pajero itu tabrakan dengan mobil pickup L300, yang dikemudikan Miftahul Munir, warga Karanggeneng, Lamongan. Menurut Kapolsek Dukun Gresik, AKP Windu kecelakaan bermula saat Mustajab bersama istri dan kakak iparnya berangkat dari Sedayu menuju Lamongan untuk melayat sanak saudaranya yang meninggal. Saat di Desa Wonokerto, dari arah berlawanan ada mobil pickup L300 yang mengangkut dua ekor sapi juga melaju kencang. Tiba-tiba mobil pickup itu banting setir ke kanan hingga menabrak Pajero. Akibatnya mobil pickup ringsek bagian depan dan menyebabkan sopirnya tewas seketika di lokasi kejadian karena terjepit. Sementara dua kernet pickup mengalami luka serius di bagian kepalanya, semuanya warga Karanggeneng, Lamongan. Sedangkan Mustajab bersama istri dan kakak iparnya juga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi kendaraan pickup muat sapi itu berjalan dari arah barat ke timur. Keliatannya kalau kita melihat TKP itu ada asnya pickup ini yang putus. Ya putus sehingga mobil itu oleh ke kanan menabrak Pajero dari arah timur. Dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan disebabkan gardan mobil pickup patah. Diduga kondisi mobil pickup sudah tidak layak jalan karena terakhir ujikir tahun 2016.